selamat menikmati ini di titik keempat ini adalah 3 ini 4, berarti angka noniusnya, angka utamanya adalah 34 3,4 gitu ya kemudian yang lurus yang mana? berarti 8 berarti disini adalah 0, berarti 3,48 gitu aja ya 0,08 gitu ya, berarti ketemunya adalah kemudian yang nomor 2, ini jelas tidak ada masalah berarti 5,1 yang lurusnya 9, berarti 5,1,9 oke kemudian nomor 3, nah ini nomor 3, ini adalah cara mencongaknya mas mbak, bahwa kalau ini ini kan ada ada sumbu X ada sumbu Y kita cerminkan dulu ini adalah yang 4 berarti 4 cos 30 disini adalah 4 sin 30 ingat ini 2 dengan 2 berarti kan hilang toh nah sekarang tinggal disini berarti tinggal sigma F8 itu sama dengan 0 berarti kan sama dengan berapa nih sigma F8 oh, sigma F8 nya berapa nih coba berarti kan 2 min 2 karena 2 2 ke kanan tak ulang lagi ya 2 plus 4 cos 30 ya kan min 2 berarti ini hilang kan oke berarti adalah 2 akar 3 karena disini adalah setengah akar 3 kan nah sigma F8 nya adalah 1 toh yaitu 4 sin 30 yaitu adalah 2 maka resultannya adalah akar dari sigma F8 kuadrat plus sigma F8 kuadrat berarti menjadi 2 akar 3 dikuadratkan plus 2 kuadrat ini berarti diakarkan keseluruhan oke berarti menjadi sama dengan akar dari 4 kali 3 adalah 12 ditambah 2 sorry 14 sorry 12 ditambah 4 oke sama dengan akar 16 sama dengan 4 oke jawabannya adalah B kemudian adalah sebuah batu dijatuhkan dari puncak menara yang tingginya 20 meter diatas tanah ya kan sebuah batu dijatuhkan berarti disini adalah ada menara misalkan ya ini ketinggiannya 20 meter oke maka kecepatan menyentuh tanah ini gampang sekali ya V sama dengan akar 2 GH berarti menjadi akar 2 kali 10 kali 20 berarti sama dengan ketemunya adalah 20 meter per sekon insya Allah no problem ya lanjut nomor 5 oke dalam kasus ini 2 buah roda A dan B dihubungkan dengan pita lihat gambar ya kan jaringan berarti kalau begini berarti V A itu sama dengan V B ya kan karena tidak 1 poros kalau 1 poros omega ya nah V itu kan sama dengan omega R ini omega R ini A disini disini ya omega disini adalah A ini B ini B omega A nah ini adalah jari-jari A 2 kali jari-jari B berarti 2RB sama dengan omega B kali RB ini hilang kan maka 2 omega A sama dengan omega B jawabannya D oke gampang sekali kan dilanjutkan nomor 6 oke sebuah benda meluncur dengan disini adalah kalau kita gambarkan disini misalkan gambarnya disini ya slide slide ini ini adalah benda ini adalah W nah kan gambarnya kayak gini ya ini theta theta disini berarti W cos theta disini adalah W sin theta coba gaya luar berjah sehingga bergerak turun berarti disini misalkan F nya ke bawah gitu ya maka besar percepatan dan besar ini adalah berapa berarti kan sigma F sama dengan sigma M kali A ada gaya luar ya itu ya berarti kan sama dengan F plus ya kan F nya kan disini ya ada gaya yang searah W sin theta sama dengan M kali A oke nah F nya kita hitung ya F berarti sama dengan M kali A min M G sin theta oke berarti M nya adalah sama dengan 2 kali 6 minus 2 kali 10 kali sinus setengah gitu ini hilang kan berarti 12 min 10 sama dengan 2 Newton oke oke sejauh ini masih gampang ya nomor 7 adalah ini apabila masa dan tali gesekan besar tali oke berarti ini kita gambarkan ini adalah ada W ini ada T gitu ya oke ini ada W kemudian disini ada N disini ada FS gitu ya gambar A nya adalah kesana oke di kelas 2 dulu sigma F sama dengan sigma MA kan yang searah dengan ini berarti kan cuman W W sama dengan M1 plus M2 dikalikan A ini W1 kan W1 oke kan W2 disini misalnya ya berarti ini kan 10 karena 1 ditambah 10 kali 10 1 plus 4 dikalikan A maka A sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat sudah ketemu belum kita tarikan disini berarti benda ini kan ada W2 ada T kan gambar A nya ke bawah oke saya geser berarti kan persamanya sigma F sama dengan sigma M kali A searah dengan A adalah W2 min T sama dengan oke ini berarti kan 1 oke 1 kan berarti M1 dikalikan A W1 berarti disini kan ini sorry ini W1 ya W1 adalah 10 min T sama dengan 1 dikalikan 2 maka T sama dengan 8 Newton ini adalah oke kita lanjut nomor 8 nah ini resultan resultan sigma Tau sama dengan sigma F dikalikan R ya kan berarti disini diputar di titik A berarti disini titik A jika 0 ini A kayak gini ya oke besar resultan T.A jika masa batang AB di AB kan oke berarti disini kan 6 ini 0 8 dikalikan 0 karena dia pada poros ya berarti ini kita cerminkan kita cerminkan oke kita cerminkan 10 cos 60 disini 10 sin berapa 60 ya kan gitu ya 10 sin 60 nah sekarang berapakah ya kan berarti disini cos 60 sin 60 itu berapa coba kita kerjakan ya berarti disini adalah yang ini cos 60 disini sin 60 ya berarti yang bekerja adalah cuman 10 sin berarti disini 10 sin 60 dikalikan 0,2 yaitu leman momennya adalah 20 cm ini sehingga ketemunya oke berarti sama dengan berarti ketemunya sama dengan kalau misalkan 10 sin misalkan berarti kan 10 setengah dikalikan 0,2 berarti sama dengan 1 newton meter oke sin 60 berapa ya oh setengah akar 3 berarti disini akar 3 ini 1 berarti disini adalah akar 3 berarti ketemunya akar 31,3 sekitar ya ya 1,3 berarti c ini c ya nomor 9 bila jarak antara AB4 dan batang diputar dengan suhu putar A maka momen inersianya itu kan sama dengan sigma MR kuadrat sehingga sama dengan berapa berarti ya cuma 4 karena 2 nya kan dikalikan 0 plus 4 dikalikan jaraknya 4 batangnya 4 kg dikalikan 4 kuadrat sehingga menjadi ini 0 plus 64 sehingga 64 kg meter kuadrat jawabannya E oke sekarang nomor 10 tentukan usaha berarti disini kita gambarkan ini ya oke disini adalah 5 ini 4 kalau ini ada teta berarti gambarnya ini kayak gini W ini teta ya adalah W cos teta ini adalah kesana adalah W sin teta oke kalau ada usaha berarti kan W itu kan sama dengan F kali S F nya adalah W sin teta dikalikan jaraknya berarti M kali G kali sin teta dikalikan jarak tinggi S kalau gitu ya berarti masanya adalah 20 kali 10 sinus berarti kan di depan dibagi miring 4 per 5 gitu ya dikalikan jaraknya 5 berarti ini hilang kan berarti ketemunya 800 J oke oke nomor 11 grafik menunjukkan sebuah pertambahan panjang F dan 2 selang oke berarti kan disini Fp ya disini sama dengan Kp per X gitu ya per Fp Kp per X ya kan yang ditanyakan adalah Kp per Kx ya kan Fp berarti disini 100 ya kan Fp nya kan 50 Fp nya 50 Fk berarti disini Fk berarti 100 sama dengan Kp per Kx gitu ya berarti ini kan X dengan X hilang kan ya karena sama-sama 2 kan ini 2 dengan 2 hilang kan maka Kp per Kx adalah sama dengan 1 banding 2 kali oke sudah sampai 11 kemudian nomor 12 sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 37 derajat berarti disini kita masukkan sini oke berarti disini oke ini adalah sumbu Y ini sumbu X gitu ya ini sumbu X ini ketiga tertinggi ini H ini adalah disana adalah PT CT Y nya 0 karena disini sumbu ini adalah V0 nya saya kelingan ya ini ya dicerminkan dan disini V0 X ini V0 Y di mana V0 X adalah V0 cos theta ya karena mengapit ya V0 Y adalah V0 sin theta oke coba kita lihat apabila ketinggian maksimal berarti disata karena kan GLBB ke kanan adalah GLB rumus GLBB adalah PT kuadrat V0 kuadrat plus 2 GH karena dia ke atas berarti minus ketinggian Y ini kan sama dengan 0 maka H sama dengan V0 Y kuadrat per 2G atau H H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G kalau ini 1,8 oke 1,8 ya maka V0 nya itu berapa kita cari V0 sin sin 0,6 disana ada 0,6 kali 0,6 dibagi 2 kali 10 oke berarti disini ketemu berarti V0 kuadrat berarti sama dengan 36 dibagi 0,6 0,6 oke maka V0 berarti kan diakarkan akar dari 36 per 0,6 0,6 berarti ketemunya 6 dibagi 0,6 berarti ketemu 10 meter sekon pak sudah selesai belum karena kita harus menghitung di jarak mendatar 2 detik jarak mendatar 2 detik berarti mendatar berarti kan X X itu berarti V0 X kali T karena GRB ya ya berarti V0 nya itu V0 nya adalah berarti V0 cos theta kali kan T V0 nya tadi adalah 10 oke kalau sin 37 itu 0,6 maka cos nya 0,8 T nya berapa 2 detik nah ini gampang sekali berarti ketemunya 16 meter ya B coba nih ya oke kita nomor 13 berhatikan gambar pipa berikut berarti pipa dihaliri berarti disini kan persamanya P1 plus Rho GH1 plus setengah Rho V1 kuadrat P2 plus Rho GH2 plus setengah Rho V2 kuadrat P ini kita masukkan 9,1 10 pangkat 5 plus 10 pangkat 3 kali 10 kali 5 plus setengah 10 pangkat 3 kali yang besar berarti 10 kuadrat ya kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 plus 10 pangkat 3 kali 10 kali 1 plus setengah kali 10 pangkat 3 V2 kuadrat kalau kita masukkan berarti menjadi 9,1 plus berarti disini adalah kita jadikan 5 berarti 0,5 10 pangkat 5 gitu ya berarti plus setengah kali 10 pangkat 5 lama dengan karena ini setengah kan ya oke 2 kali 10 pangkat 5 kita pangkat 5 semuanya berarti disini adalah 0,1 10 pangkat 5 plus 500 V2 kuadrat berarti ini kan 9,2 karena setengah setengah tambah ini kan berarti 10,2 sorry 10,1 oke 10,1 10 pangkat 5 ini adalah 2,1 10 pangkat 5 plus 500 V2 kuadrat berarti lari ke sini berarti ketemunya 8 ya kan berarti disini adalah terkurangi menjadi 8 10 pangkat 5 berarti disini 500 V2 kuadrat maka V2 kuadrat sama dengan 8 oke kali 10 ini kalau tak tulis 800 ya kan kemudian ini pangkat 3 dibagi 500 berarti disini hilang berarti menjadi adalah 8 ribu oke 8 ribu berarti ini adalah tak kasih 80 10 pangkat 3 per 5 gitu ya berarti menjadi sama dengan berapa ini ini pangkatnya bukan 3 ini pangkat 2 jadinya ya kalkulator ini berarti akar dari 16 10 pangkat 2 berarti ketemunya 40 meter persekon jawabannya D nomor 14 energi kinetik pada saat ketinggian 10 berarti disini ya berarti kan EM 1 sama 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 dengan EM 2 berarti ini pos 1 disini 2 berarti EP 1 plus EK 1 sama dengan EP 2 plus EK 2 oke ini karena dia diem berarti 0 berarti MGH 1 sama dengan MGH 2 ya kan plus EK 2 maka EK 2 sama dengan MG H1 min H2 berarti menjadi 10 sorry 2 kilo ya 2 kali 10 kali 30 min 10 berarti menjadi 400 Joule B jawabannya nomor 5 kalau kita gambarkan gini ya kalau disini ditanyakan ini dari sini 0 berarti disini berapakah V1 berarti disini kan V1 ini 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 adalah V2 sama dengan 5 meter persekon V1 itu sama dengan akar 2 GH ya kan berarti akar dari 2 kali 10 hanya adalah 1,8 berarti menjadi 36 berarti 6 meter persekon ya kan oke nah berapakah impulsnya I itu kan M kali delta T sama dengan delta P berarti sama dengan M oke V2 min V1 berarti M berarti adalah berapa 2 V2 nya berapa 5 min min 6 loh kenapa min min 6 karena arahnya ke bawah kita anggapan asumsi adalah positif positif negatif negatif ya kan berarti menjadi 22 Newton skon jawabannya D nomor 16 berarti kan besaran kalau ini insya Allah bisa ya D nomor 17 oke disini adalah kalau kita kerjakan ya 2 batang P dan S berarti disini ini P di S berarti ini kan K per T batang P Ki per T batang S berarti kan ini kan berarti langsung ya perpindahan panas ya kan konduksi berarti sama dengan perpindahannya persamanya bagaimana K A delta T per L K A delta T per L yang sama yang sama apanya A nya berarti kita colet ini berarti P P P S S S oke konduktivitas konduktivitas batang S 3 kali konduktivitas P berarti disini tetap KP oke delta T P berarti disini T aksen ini 0 berarti menjadi T aksen min 0 per 80 oke KS KS adalah 3 KP karena ada keterangan ini ya berarti delta T nya adalah 100 min T aksen dibagi 60 ini 0 nya hilang ya oke berarti kita kerjakan berarti KP nya hilang kan ini KP nya sama-sama hilang T aksen kali 6 ya kan sama dengan 24 kalau kita sederhanakan biar lebih enak ini dengan ini ketemu 2 gitu ya 2 dengan ini ketemu 4 oke maka T aksen perkalian silang ya 400 min 4 T aksen berarti menjadi 5 T aksen sama dengan 400 maka T aksen 80 derajat oke ada kesalahan dimana kok gak pas ini sebentar kita cari kesalahannya dimanakah kesalahannya dimanakah oke kesalahannya adalah oke betul ya 80 berarti ini jawabannya ini oke sekarang sekarang nomor 18 oke tidak lenting sama sekali berarti kalau begitu E sama dengan kan V2 aksen min oke min V1 aksen masih kelingan ya V2 min V1 E nya itu sama dengan 0 maka V2 aksen sama dengan V1 aksen maka persamanya P1 plus P2 P1 aksen plus P2 aksen M1 V1 plus M2 V2 karena sama berarti M1 plus M2 dikalikan V aksen ya kan M1 berarti adalah berapa disitu 20 kg dikalikan kecepatan pertama adalah 13 ditambah 25 kg dikalikan kecepatannya 4 maka disini 20 ditambah 25 V aksen ini adalah tertemunya berarti jadinya 100 ditambah 360 langsung ya 260 kan ini kan berarti 360 sama dengan 45 kali V aksen maka V aksen sama dengan 360 dibagi 45 ketemunya 8 meter per sekot jawabannya C nomor selanjutnya 19 oke kalau ini colong tidak ada masalah nomor 20 nah disini ini ini adalah Tori Celi ini kita sebut dengan H biasanya ini H kalau V itu adalah akar 2 GH kalau X jarak X disini adalah 2 akar H kali H gampang sekali 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 berarti kalau misalkan X berarti 2 hanya berapa 8 H kecilnya 10 10 min 8 berarti 2 16 berarti 2 akar 16 berarti ketemunya 8 meter nomor 21 2 gabus mengapung di permukaan gelombang berarti kalau saya gambarkan gelombang nah kayak gini ya ini gabus A disini gabus A mengapung di atas gelombang kedua di puncak dengan jarak 1 meter di antaranya keduanya terdapat 1 bukit oh ini bukit berarti disini oke panjangnya adalah L berapa itu 2 meter periodenya T adalah 4 sekon ditanyakan V Pak gampang Pak oh gampang banget berarti ini ada berapa panjang gelombang berarti disini 1 2 berarti L 2 lambda berarti L nya 2 2 lambda maka lambdanya 1 meter maka V itu kan lambda kali F ya kan atau lambda per T lambdanya 1 ini 4 berarti kecepatannya adalah 1 per 4 meter per sekon nomor 2 insyaallah gak ada masalah ini nomor selanjutnya nomor ini insyaallah juga no problem silahkan di cek lagi kemudian jika intensitas bunyi 2 meter intensitas bunyi x nya 2 meter jaraknya 2 meter intensitasnya I bagi perbandingan jarak 4 dan ini gampang sekali I itu kan rumusnya P per A sama dengan P per 4 PR kuadrat atau I sebanding terbalik dengan R kuadrat ya kan oke berarti kalau begitu intensitas x sama dengan Rx itu 4 Ry itu 6 berapakah perbandingannya maka kan Ix itu per Iy berarti kan disini sebanding ya kan atau sama dengan menjadi Ry per Rx dikuadratkan karena berbanding terbalik ya gak usah pakai rumus yang aneh-aneh gitu ya berarti menjadi Rx nya adalah 6 per 4 dikuadratkan kalau ini berarti 6 per 6 per 4 plus 4 ya kan berarti disini dengan ini ketemu 3 ini ketemu 2 ini ketemu 3 disini kedua berarti sama dengan 9 per 4 oke lanjut nomor 25 25 kemarin sudah dibahas di dalam itu ya berarti A ini harus kita cari I nya dulu dengan langkah pertama carikan loop berarti sigma E sigma P plus sigma IR sama dengan 0 ya kan ada P nya berapa min 9 plus 9 min 24 kalau I nya saya arahkan ke sana sama dengan berarti kan plus ya kan I nya kan plus I R nya adalah 10 terus 14 6 10 plus 14 plus 6 sama dengan 0 ya berarti disini adalah min berapa ini min 5 sama dengan min berapa 20 ya kan min 20 I ya kan maka I sama dengan oke oh min 30 maka I nya adalah 5 per 30 ampere oke beda potensial V ad berarti ini V sama dengan I kali R I nya adalah 5 per 30 dikalikan 6 berarti disini ketemu coba ini adalah diulang lagi ya coba plus 9 min 24 plus oh disini salah ya 9 min 24 itu sama dengan minus berapanya minus 15 oke salah ya berarti 15 sama dengan setengah berarti disini sama dengan setengah setengah kali 6 ketemu 3 pot berarti B nomor nah ini ini salah ini soal salah soal salah ya nomor jelas ini dari positif ke negatif ya arahnya kemudian yang ini berapakah energi total oke berarti disini kan ketemunya C paralelnya sama dengan 9 maka seperti total sama dengan 1 per 9 plus 3 berarti dijadikan 9 ini jadi 4 lah C totalnya adalah 9 per 4 parat ya energi total adalah setengah C P kuadrat berarti setengah 9 per 4 kali 8 kali 8 ini hilang 72 J oke nomor ini besar hambatan pengganti dari AB kita mencok aja ini ketemu ini berapa paralel ketemunya 5 ya kan 5 dengan 8 ketemu 3 ketemu 8 8 dengan 8 ini kan tidak ada masalah 8 dengan 8 kan paralel itu ya kan jadi C paralel sama dengan C per 8 ditambah 8 maka kan ketemunya 2 per 8 maka C paralel nya sama dengan 4 maka C totalnya adalah berapa berarti sampai sini ya berarti disini pertemunya 2 ditambah 2 berarti coba sebelum lagi berarti disini adalah 10 dengan 10 diparalel kan ya ketemu 5 diserikan dengan 3 temukan 8 8 minat akan ketemu 4 ya kan oke ketemu 4 berarti disini paralel perlu 8 4 4 ditambah 2 berarti 6 6 ya nomor nomor 30 kuat harus dalam suatu komponen tertentu i-nya setengah ampere ketika diberi tegangan 10 berapa berarti berarti i1 setengah v1 80 gitu ya apabila danaikan menjadi 100 berapa i2 nguh kan gampang sekali i sama dengan ptr atau v sama dengan i kali r kan sama dengan i kali r gitu ya hilang kan lambatan 1 1 2 eh v1 22 gitu ya maka v1 80 per 100 gitu ya berarti i1 berapa i1 i1 setengah dikalikan i2 oke maka kan ini i2 sama dengan ini 50 dibagi 80 ketemunya 5 per 8 ampere pak sudah ketemukah ini ya belum kan disana ditanyakan adalah perubahan kuat arus berarti kita delta i nya delta i nya berarti ya 5 per 8 dikurangi setengah berarti 5 per 8 dikurangi 4 per 8 berarti kita punya 1 per 8 jebakan ini ya nomer selanjutnya 4 buah lampu disini lampu n nya 4 ya kan 4 2 lampu R nya adalah 10 ohm V nya adalah 220 volt ya kan berarti disini dan dihubungkan dengan ini 1 1 V2 nya adalah 110 volt oke berapakah dayanya V2 nya berapa kita lihat ya dayanya itu berapa disini adalah kita masih kan berarti kan V itu V itu kan sama dengan V kali I tapi yang diketahui I sama V sama R maka I itu kan sama dengan V per R maka sama dengan V itu sama dengan V kuadrat per R nah kita pakai rumus ini maka V kuadrat per R maka kalau P1 V1 per R dikuadratkan per P2 sama dengan P2 per R dikuadratkan tapi disini ada kata-kata N4 berarti P1 ini ditambahkan N R nya kan sama maka P1 itu sama dengan V1 per V2 dikuadratkan kali P2 dikalikan N N nya adalah paralel 4 V1 nya adalah 220 per 110 kuadrat dikalikan P2 nya yang ditanyakan sorry ini berarti kebalik ini yang ditanyakan berarti P2 disini maka P2 disini 1 maka disini 1 biar tidak bingung 1 ini 2 berarti N nya 4 V1 2 kebalik ya kebalik ya ini V1 ini harusnya P2 ini V2 ini V1 4 V2 nya adalah 110 per 220 dikuadratkan P1 nya adalah berapa word itu tadi ya 4 2 terpakai daya yang terpakai keempatnya adalah berapa berarti kita 2 berarti 4 mana ini daya 10 10 berarti disini 10 buat 10 buat jadi berarti disini dikalikan 10 ya berarti berarti menjadi 4 kali 1 per 4 kali 10 ya sama dengan 10 buat ini ini soal salah harusnya ini P1 ini buat disini ini bukan ini adalah 10 buat bukan 10 kalau 10 tidak akan ketemunya nomor 32 besar perhatikan rangkaian RLC berikut ini besar nilai impedansi pada rangkaian di atas oke impedansi itu persamanya kan R kuadrat plus XL minus XC dikuadratkan ya kan XL sama dengan omega L omeganya 400 ini 2,5 berarti ketemunya 1000 ohm oke nah XC itu sama dengan seper omega C berarti sama dengan seper omega nya 400 C nya adalah 4 kali 10 pangkat 6 min berarti ketemunya berarti menjadi 10 pangkat 4 dibagi 16 di 16 ya berarti ketemunya 625 ohm maka Z berarti sama dengan akar dari R nya itu adalah 200 kuadrat 200 kuadrat plus 600 seribu dikurangi 625 kuadrat ketemunya 425 ohm nomor 33 rangka RLC ya kan oke frekuensi resonasi FR itu terjadi saat XL sama dengan XC omega L sama dengan seper omega C omega kuadrat sama dengan seper LC F itu berarti seper 2P akar seper LC gitu ya maka ketemunya seper seper LC ini persamaannya yang kanan maka FR jadi seper 2P diakarkan dari seper L nya berapa seper 25P kuadrat ini C nya 25 10 pangkat min 6 25 ini hilang berarti naik ke atas ya seper 25 naik ke atas P kuadrat 10 pangkat 6 10 pangkat 6 diakarkan menjadi 1000 1000 ya P per 2P ini hilangkan berarti menjadi 500 Hz atau setengah kHz lanjut nomor 34 ada embed nya berarti pada gambar 2 besar induksi ini adalah berarti induksi BP atau besar ya berarti mu 0 I per 2 A kali N jadi ya berarti 4P 10 pangkat min 7 I nya 3 per 2 ya kan per 2 A nya adalah 20 cm berarti 2 10 pangkat min 1 N nya adalah setengah karena setengah lingkaran ya berarti ini hilang kan oke berarti ketemunya 3 P per 2 10 pangkat min 6 tesla nomor ini ya oke induksi nah ini asik banget nih oke itu kan sama dengan BLV sinteta karena tegak lurus 290 maka BLV kan BLV kita kan punya persamaan bahwa P itu kan sama dengan P kuadrat per R E itu sama saja E kuadrat dibagi R P nya sama dengan BLV dikuadrat per R ya kan oke berarti kalau kita kerjakan P nya berapa disitu 25 word 25 word 4 tesla panjang panjang adalah 0,25 V nya dikuadratkan per R nya adalah R nya mana 4 ohm 4 kali 25 berarti adalah kan 100 ya 100 sama dengan ini V kuadrat ya kan ini kan hilang kan berarti V sama dengan 10 meter skor nomor 36 kumparan dengan 300 100 liritan induk kansinya Henry N nya 100 oke L nya 0,4 Henry bila kumparan terjadi delta I adalah 2 min 10 gitu ya dalam waktu delta T 0,1 GGL itu kan min L dos apa min rumusnya kan banyak ya min N dosi per dote ya kan dan juga min L do I per dote atau perpindahan ya berarti min 0,4 berarti disini adalah 2 min 10 gitu ya delta T nya adalah 0,1 ini 4 4 x 8 berarti ketemunya 32 oke oke nomor 37 waktu para sebagian meluruh berarti disini kan N nya berarti kan N 0 min 63 per 64 N 0 berarti menjadi 1 per 64 N 0 n per N 0 itu kan sama dengan setengah pangkat N dimana N adalah T per T setengah ya kan N nya adalah 1 per 64 N 0 kita N 0 kan setengah pangkat N maka menjadi setengah pangkat 6 itu sama dengan setengah pangkat N dimana N sama dengan 6 berarti adalah T nya itu yang ditanyakan T nya adalah 48 hari oke 48 per T setengah maka T setengah adalah 48 dibagi 6 sama dengan 8 hari oke nomor 36 nah ini insyaallah gak ada nomor 38 ya 39 kita insyaallah no problem oke dan yang terakhir wah ini embed semua ya berarti disini adalah kalau ini silahkan dicari sendiri itu insyaallah bisa ya berarti disini kanan dikurangi kiri selamat ketemu terima kasih semoga bisa membantu Assalamualaikum 13 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih